Kisah Bosmol DRI hingga punya harta puluhan triliun. Di Indonesia, nama Pakuwon Group sudah tidak asing lagi. Begitu juga dengan Alexander Teja yang merupakan presiden komisaris Pakuwon Group dengan kekayaan sebesar 1,7 miliar USD atau setara dengan 23,7 triliun rupiah pada tahun 2019 lalu. Kekayaan itu ia peroleh dari kesuksesan Pakuwon Group di bidang properti dan retail. Pakuwon Group memiliki 8 pusat perbelanjaan dan kuliner di Surabaya seperti Tunjungan Plaza, Pakuwon Mall, dan sebagainya. Nah, selain itu juga Pakuwon Group memiliki 3 mall besar di Jakarta yaitu Kota Casablanca, Gendaria City, dan Blok M Plaza. Namun siapa sangka pria kelahiran 22 September 1945 mengawal bisnisnya di bidang perfilman. Pada tahun 1972, ia berhasil mendirikan PT ISAA Film. Pada tahun 1977, ia berhasil mendirikan Menara Mitra Cinema Corp. Lalu ia juga mendirikan PT Pan-Asiatik Film pada tahun 1991. Dilansir dari Alien Latest, Alexander mulai merambas bisnis properti dan mallnya pada tahun 1982. Awalnya Pakuwon Group itu diadirikan dengan nama PT Pakuwon Jati TBK. Di era 80-an itu, ia membeli tanah di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, yang kemudian menjadi tempat berdiri-nya Plaza Tanjungan 1 yang menjadi cikal bakal Tanjungan Plaza. Proyek tersebut mulai beroperasi pada tahun 1986 dan terus berlanjut menjadi Plaza Tanjungan 2, 3, dan 4. Pada tahun 1989, Alexander membuka PT Pakuwon Jati TBK menjadi perusahaan publik dan berhasil menembus Bursa Efek Indonesia dengan kode saham PWON. Semakin sukses dengan bisnis mallnya, ia kemudian mulai merambas bisnis properti seperti seraton hotel Surabaya, kondominium, regensi, dan menara mandiri yang seluruhnya mulai beroperasi pada tahun 2002. Alexander pun termasuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Itu dia kisah bos multi RI yang hingga mempunyai harta puluhan triliun. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode popi Allah pada hari ini? See you in the next episode. Bye! Bye!